Halo Min, kembali lagi bersama saya Rama, di konten kali ini Mimin akan membahas alur cerita Dong Hua, yang berjudul Battle Through the Heavens, sebelum keisi ceritanya Mimin ingatkan kembali bahwa konten ini spoiler, baiklah tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja keisi ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiao Yan dan Earth Demon Pupet berhasil mengalahkan binatang kalajengking naga racun langit, bernama Mo He, untuk mengambil inti monsternya. Meskipun Mo He berusaha mengancam Xiao Yan dengan sumpah balas dendam dari suku Dragon Scorpion, Xiao Yan tetap tidak mundur. Earth Demon Pupet terus menyerang tanpa henti, akhirnya menghancurkan kepala Mo He dengan pukulan yang sangat kuat. Setelah kematian Mo He, binatang-binatang lain yang berada di sekitar melarikan diri dengan cepat, mengakhiri pertarungan tersebut. Seketika kepala binatang kalajengking naga racun langit pecah, para ahli gemuk dan kurus, yang bertarung dengan dokter peri kecil, juga merasakan sesuatu. Mereka menoleh dan melihat mayat dingin yang sangat besar, yang terbaring di tanah di kejauhan. Ekspresi mereka tiba-tiba dan secara drastis berubah. Mata keduanya melihat mayat binatang kalajengking naga racun langit. Ketidakpercayaan memenuhi mata mereka, menjadi bawahan binatang buas, mereka jelas menyadari kekuatannya. Meskipun ada banyak makhluk beracun yang tak terhitung jumlahnya dalam Fallen God Stream ini, kekuatan binatang kalajengking naga racun langit berada di peringkat teratas. Di masa lalu, ada beberapa ahli manusia yang datang untuk memprovokasinya, tetapi nasib mereka menjadi bagian dari tanah kuning di wilayah ini. Reputasi sengit binatang kalajengking naga racun langit adalah sesuatu yang tidak ada yang berani menyinggung selama tahun-tahun ini. Sayangnya, adegan yang muncul hari ini telah menyebabkan reputasi sengit dari binatang kalajengking naga racun langit benar-benar menghilang. Pria kurus, berpakaian kuning itu menatap mayat binatang kalajengking naga racun langit dengan mata berkedip-kedip, setelah itu, dia melihat kelompok Xiao Yan lagi. Tenggorokannya berdenyut, selain Xiao Yan, dua orang yang tersisa memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang dia rasakan di binatang kalajengking naga racun langit di masa lalu. Jelas, dua ini adalah eksistensi yang berada pada tingkat yang sama dengan binatang kalajengking naga racun langit. Aku ingin tahu bagaimana pemimpin menyinggung ahli seperti itu. Mereka benar-benar datang memburunya, mata pria berpakaian kuning itu berkedip-kedip ketika pikiran ini dengan cepat melekat dalam hatinya. Kamu berani membunuh pemimpin kita? Suku naga kalajengking pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Pakar gendut, yang tampak seperti gunung kecil, tumpul sesaat sebelum akhirnya pulih. Dia dengan marah berteriak, ganhou, serang, balas dendam untuk pemimpin. Kedipan di mata pria berpakaian kuning itu menjadi lebih intens. Dia segera mengepalkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam, saya tidak akan menemani Anda jika Anda ingin mencari kematian. Jari-jari kakinya menekan tanah setelah kata-kata itu terdengar, dan dia mundur dengan cara seperti kilat, dalam beberapa nafas, dia telah berubah menjadi sosok buram yang menghilang kekejauhan. Pria gemuk itu tertegun ketika dia melihat pria berpakaian kuning itu melarikan diri pada saat terakhir, wajahnya langsung memerah ketika dia dengan marah mengutuk, kamu pengecut. Apakah kamu akan pergi sendiri atau haruskah aku menyerang? Dokter peri kecil perlahan-lahan berjalan ketika dia mengutuk. Mata cantiknya menatap pria gendut itu saat dia mengajukan pertanyaan kepadanya sambil tersenyum. Wajah lelaki gemuk itu bergetar ketika dia melihat dokter peri kecil berjalan perlahan. Setelah pertarungan sebelumnya, dia sadar bahwa wanita ini, yang tampaknya lebih kecil dari lengannya, memiliki kekuatan yang luar biasa menakutkan. Bahkan ketika dia telah bergandengan tangan dengan ganhou, mereka nyaris tidak bisa menahannya. Sekarang setelah ganhou melarikan diri, bagaimana mungkin dia sendiri yang melawan dengan dokter peri kecil? Suku dragon scorpion tidak akan membiarkanmu pergi. Ekspresi pria gendut itu berubah sebelum akhirnya dia menangis. Setelah itu, dia berbalik dan tubuh mungilnya yang seperti gunung bergemuruh ketika berubah menjadi sinar cahaya yang lari ke kejauhan. Meskipun tubuhnya besar, dia bukan orang bodoh. Jika dia tetap tertinggal dalam situasi seperti itu, kemungkinan dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Kelompok orang ini bahkan bisa membunuh binatang kalajengking naga racun langit, apalagi dia. Dokter peri kecil memperhatikan ketika pria gendut itu lari ke kejauhan, dia tersenyum tipis, tubuhnya bergerak dan muncul di samping Xiaoyan. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat tubuh raksasa binatang kalajengking naga racun langit di tanah, mati. Xiaoyan menyeringai dan mengangguk. Dia segera menghela nafas lega. Binatang kalajengking naga racun langit ini memang sangat sulit untuk dihadapi. Jika dia tidak memiliki Earth Demon Pupet dan Tianhuo Zunze, akan sangat sulit untuk membunuh orang besar ini dengan kekuatannya kecuali dia menggunakan api teratai Buddha Engri. Ayo cepat ambil barang yang kita butuhkan. Keributan yang diciptakan pertempuran ini terlalu besar. Tidak bisa dihindari untuk itu menarik perhatian binatang buas ganas lain di aliran dewa yang jatuh. Jika kita ceroboh, kita mungkin berakhir dengan pertempuran sengit lainnya. Bisik dokter peri kecil, makhluk racun di Valengat Stream ini sangat ganas. Apapun yang memiliki kekuatan pasti luar biasa. Xiao Yan mengangguk setuju, tangannya meraih tubuh binatang kalajengking naga racun langit. Sebuah kekuatan isap melonjak dan perlahan mengangkatnya sampai melayang di udara. Xiao Yan melirik mayat besar di depannya, wajahnya tampak sedikit serius. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan serigala api hijau giyok yang besar meledak, berubah menjadi nyala api yang menyapu tubuh binatang kalajengking naga racun langit. Temperaturnya sangat tinggi dan menyebar, dan distorsi muncul di ruang sekitarnya. Di tengah pembakaran lotus heart flame, mayat besar dari binatang kalajengking naga racun langit dengan cepat menyusut kulit, cangkang, dan dagingnya perlahan berubah putih di bawah suhu tinggi, akhirnya mereka berubah menjadi abu dan berserakan. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah saat menyaksikan mayat yang dengan cepat menyusut sementara abu berserakan. Sebagai gantinya, dia meningkatkan suhu. Apa yang dia butuhkan adalah darah esensi binatang kalajengking naga racun langit. Jenis darah esensi ini hanya akan muncul setelah menjalani penyempurnaan dan banyak pembakaran. Di bawah suhu tinggi ini, darah segar di permukaan binatang kalajengking naga racun langit dengan cepat menguap, pembulu darah pada luka-luka itu juga menjadi putih-pucat. Tubuh binatang kalajengking naga racun langit berkurang saat suhu heart flame terus meningkat. Pada akhirnya, ukurannya hanya lima kaki. Pada saat ini, binatang kalajengking naga racun langit telah berubah menjadi bola daging berwarna darah berputar di dalam api hijau giyok. Xiao Yan mengendalikan suhu nyala api. Sesaat kemudian, dia menjentikan jarinya dan bola daging berwarna darah itu segera pecah. Membentuk celah di tubuhnya, kristal berwarna darah setengah kepalan-kepalan besar bergegas keluar dan menuju ke arah Xiao Yan. Dengan gerakan meraih, Xiao Yan menangkap kristal seperti darah segar ini di tangannya. Dia merasakan energi yang besar dan kuat di dalamnya dan ekspresi senang tanpa sadar melintas di matanya. Dia akhirnya mendapatkan inti monster dari peringkat tujuh binatang kalajengking naga racun langit ini. Tangan Xiao Yan perlahan menggosok inti kristal dengan lembut sebelum dia dengan hati-hati menyimpannya di storage ringnya. Dia mengangkat matanya, dan mereka berhenti pada daging berwarna darah di api. Masih ada darah esensi binatang kalajengking naga racun langit di dalamnya. Setelah mengepalkan tangannya dengan lembut, nyala hijau jade yang tertinggal di luar bola daging berwarna darah mulai berputar dengan cepat. Kekuatan sobek yang menakutkan, tidak diatur oleh aturan apapun, dengan cepat terbentuk di dalamnya. Setelah itu, itu tanpa ampun meremas bola daging berwarna darah. Bola daging berwarna darah bergetar hebat saat nyala api berputar liar, berputar berulang kali ke kiri dan kanan. Dalam menghadapi rotasi seperti itu, tetesan darah agak keungguan perlahan-lahan terungkap dari dalam daging. Ekspresi senang muncul di sudut mulut Xiaoyan ketika dia melihat adegan ini. Dia mempertahankan kekuatan merobek semacam ini dan secara bertahap memeras darah esensi murni dalam kelompok daging itu. Dengan jumlah darah esensi yang semakin turun, bola daging berwarna merah darah secara bertahap berubah warna menjadi putih-pucat. Jenis putih-pucat semacam ini adalah warna tak bernyawa. Darah esensi adalah sumber kehidupan magical beast, setelah darah esensi terkuras, itu menunjukkan bahwa nyawanya juga telah menghilang. Warna putih-pucat secara bertahap menyebar dari rotasi api berkecepatan tinggi, sekitar 10 menit kemudian, jejak terakhir pewarnaan darah akhirnya memudar dengan pelan dari bola daging. Saat beneng warna darah terakhir berangsur-angsur menghilang, bola daging dengan keras bergetar dan runtuh, berubah menjadi abu pucat putih yang berhamburan ke bawah. Xiao Yan menghela nafas lega saat dia melihat bola daging jatuh dan pecah, tatapannya mendarat di atas nyala api, ada sekelompok darah cair ungu merah seukuran kepalan di sana, meskipun berada sangat jauh, Xiao Yan bisa merasakan energi kuat yang menyebar dari darah cair ini. Simpan dengan cepat, jenis darah esensi ini memiliki daya pikat yang kuat untuk magical beast lainnya. Dokter peri kecil buru-buru mengingatkan sambil menghela nafas lega setelah melihat darah esensi berhasil disempurnakan oleh Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk, dia memberi isyarat dengan jarinya dan darah cair ungu merah terbang keluar, setelah itu, dia mengeluarkan botol giok dan dengan hati-hati menyimpan darah ke dalamnya. Tuan Yao, ini adalah darah esensi yang diperlukan untuk membantu memperbaiki tubuh Anda, sekali lagi kamu akan bisa menggunakan tubuh fisik segera. Xiao Yan melambaikan botol giok di tangannya ke arah Tian Huo Zunzei di samping saat dia berbicara sambil tersenyum. Senyum hangat tanpa sadar muncul di wajah Tian Huo Zunzei ketika dia mendengar ini. Dia mengangguk lega, sudah bertahun-tahun, dia akhirnya akan memiliki tubuh lagi. Pada saat yang sama, ia sekali lagi akan merasakan kenyamanan memiliki aliran doki di dalam tubuhnya. Anak kecil, aku tidak salah tentangmu, bantuan ini, aku tidak akan melupakannya seumur hidupku. Tangan ilusi Tian Huo Zunzei menepuk pundak Xiao Yan, bahkan dengan ketenangannya, dia masih merasa agak bersemangat di hatinya. Saat itu, dia telah menaruh harapannya pada Xiao Yan dalam keadaan putus asa karena dia tidak punya pilihan lain. Namun, dia cukup senang dengan hasil akhirnya. Xiao Yan sedikit tersenyum ketika dia dengan tulus berkata, Tuan Tua Yao telah sangat membantu saya, jika saya tidak melakukan semua upaya saya, bukankah saya akan dianggap sebagai orang yang tidak manusiawi dan tidak adil? Tian Huo Zunzei menggerayangi janggutnya dan menghela nafas dengan sepenuh hati, Aku benar-benar iri pada gurumu karena memiliki murid yang luar biasa. Xiao Yan tertawa lembut, tetapi tidak menambahkan apapun pada topik ini. Matanya menyapu sekelilingnya. Karena kematian binatang kalajengking nagara jun langit, wilayah ini menjadi sangat sepi. Tidak ada sedikitpun suara yang tidak biasa. Ayo pergi, kita harus meninggalkan tempat ini dulu. Keributan yang kami sebabkan terlalu hebat. Kemungkinan seseorang akan datang dan menyelidiki. Yang terbaik adalah kita pergi dulu. Saran dari dokter perikecil dengan lembut. Baik, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia menggosok cincin penyimpanan dan tertawa. Karena kita telah mendapatkan segalanya, kita akan melanjutkan langkah yang paling penting selanjutnya. Xiao Yan melambaikan tangannya setelah berbicara. Dia memimpin dan berbalik. Setelah itu, dia buru-buru bergegas ke utara. Dokter perikecil membawa Xin Lan dan mengikuti di belakangnya. Wilayah ini sekali lagi menjadi sunyi setelah kelompok Xiao Yan pergi. Hanya lubang besar di tanah yang mewakili pertarungan yang menggerakkan jiwa yang telah meletus di tempat ini sebelumnya. Kabut racun yang tebal melekat di udara lembah kecil di wilayah utara Valen God Stream. Kabut ini membuatnya sulit bagi seseorang untuk melihat dengan jelas bagian dalam lembah. Jika seseorang melihat dari tempat yang lebih dekat, seseorang akan secara kebetulan melihat beberapa sosok berdiri di sana. Mereka adalah kelompok Xiao Yan yang baru saja memperoleh inti monster dan darah esensi dari binatang kalajengking naga racun langit. Berdasarkan apa yang dikatakan Xin Lan, para ahli lembah sungai S seharusnya sudah memasuki Valen God Stream. Mungkin mereka akan segera menemukan kita. Api unggun berkobar di dalam lembah, memancarkan cahaya dari nyala api saat Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Iya, selain itu, ada keberadaan di puncak kelas Douzong di antara mereka yang tiba kali ini. Xin Lan mengangguk, wajahnya muram, puncak kelas Douzong, kekuatan bahkan lebih besar dari binatang kalajengking naga racun langit. Meskipun Xiao Yan saat ini memiliki dua makhluk Douzong bintang gelapan di sekitarnya, sepertinya sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan keunggulan dalam pertarungan tersebut. Lagi pula, puncak kelas Douzong adalah yang terkuat di antara para ahli di bawah kelas Douzun. Dr. Peri Kecil dan Tian Huo Zunze di samping juga mengangguk, mereka memiliki pemahaman yang baik tentang level ini. Bahkan dengan kebanggaan Tian Huo Zunze, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa sangat sulit baginya untuk melawan seorang ahli di puncak kelas Douzong dalam kondisinya saat ini. Karena itu, kita harus menyelesaikan tubuh Tuan Tua Yao atau tubuh racun menyedihkan dari Dr. Peri Kecil sebelum mereka menemukan kita. Kalau tidak, kemungkinan situasinya tidak akan menguntungkan. Xiao Yan berbicara dengan nada serius. Dr. Peri Kecil dan Tian Huo Zunze mengangguk ketika mereka mendengar ini. Dalam situasi saat ini, kekuatan mereka berdua akan melambung jika mereka bisa menyelesaikan masalah mereka masing-masing. Dengan demikian, mereka akan memiliki kemampuan untuk bertarung bahkan ketika dihadapkan dengan seorang ahli di puncak kelas Douzong dari lembah sungai Es. Kamu harus membantu Tuan Tua Yao memperbaiki tubuh terlebih dahulu. Dia adalah seorang elit Douzun di masa lalu. Meskipun dia mungkin tidak dapat dengan cepat memulihkan kekuatan puncaknya setelah dia mendapatkan tubuh, seharusnya tidak sulit baginya untuk maju ke kelas Douzun. Tubuh racunku ini tidak pernah sepenuhnya dikendalikan oleh siapapun di masa lalu. Kami tidak yakin apa yang akan terjadi setelah itu dikendalikan. Karena itu, saya menyarankan agar Tuan Tua Yao harus mendapat prioritas. Dr. Peri Kecil merenung sejenak sebelum dia memberikan saran yang serius. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran mendalam setelah mendengar analisis Dr. Peri Kecil. Membantu Tian Huo Zunze yang pertama adalah yang paling aman. Tubuh racun yang menyakitkan adalah tubuh alami yang unik ketika meletus, bahkan elit Douzun harus sementara bersembunyi darinya. Jika Anda bisa mengendalikannya, kemungkinan pencapaian Anda akan sangat mengejutkan. Tian Huo Zunze menggerayangi janggutnya saat dia perlahan berbicara. Tuan Tua Yao terlalu memujiku, Dr. Peri Kecil mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Dr. Peri Kecil benar, saya akan membantu Tuan Tua Yao memperbaiki tubuh terlebih dahulu untuk menyelesaikan ancaman saat ini. Xiao Yan mengangguk dan akhirnya membuat keputusan. Dia melanjutkan dengan suara yang dalam. Kalau begitu, aku akan menyelesaikan masalah tubuh Tuan Yao dulu. Sekarang saya akan mulai memperbaiki pilihan yang jiwa hidup. Kalian semua harus menjaga saya selama periode waktu ini dan harus menghindari meninggalkan tempat ini sehingga Anda tidak menarik masalah. Xiao Yan berhenti ragu-ragu setelah mengambil keputusan. Dia segera mulai mempersiapkan setelah mengatakan dia akan melakukannya. Tubuhnya bergerak dan muncul di batu besar di lembah. Dengan lambayan tangannya, tentosan biskaul drone muncul dan tetap menggantung di udara. Dr. Peri Kecil dan yang lainnya mengangguk ketika mereka melihat Xiao Yan mulai memperbaiki pil. Setelah itu, mereka perlahan-lahan menarik dan menjaganya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan nyala hijau giyok muncul. Setelah itu, secara acak dilemparkan ke dalam kuali obat oleh Xiao Yan. Dia menggosok cincin penyimpanan dengan tangannya dan banyak bahan obat terus-menerus terbang keluar. Akhirnya, mereka semua tetap tergantung di udara juga. Mata Xiao Yan dengan hati-hati mengamati ramuan obat ini. Setelah menemukan bahwa tidak ada masalah dengan mereka, dia perlahan menutup matanya. Formula obat Yin yang jiwa hidup pil perlahan mengalir di benaknya seperti air yang mengalir. Berbagai poin penting mengenai perbaikan sedang dibiasakan oleh Xiao Yan pada saat ini. Mata Xiao Yan dibuka sesaat kemudian, dia menghirup udara dengan lembut dan menggerakkan jarinya. Bunga yang sangat cerah dan indah bergegas turun. Namun, anehnya ada wajah seseorang di tengah-tengah bunga. Mata, hidung, dan mulutnya seperti hidup. Melihat itu memberi satu merinding. Ghost face flower, nama bunga ini melintas di hati Xiao Yan. Ini adalah salah satu bahan utama dalam menyempurnakan Yin yang left sopil. Itu sangat langka. Xiao Yan tidak tahu dari mana Xinlan mendapatkannya. Namun, sepertinya dia telah berusaha keras untuk mengumpulkan bahan-bahannya. Xiao Yan melirik bunga ini yang membuat orang merinding. Dia menjentikkan jarinya dan ghost face flower dilemparkan ke dalam kuali obat. Api hijau giyok menyapu dan melilitnya. Bunga ghost face baru saja dilemparkan ke dalam api ketika gelombang uap hitam dipancarkan darinya. Pada saat yang sama, tangisan bayi yang melengking bergema dari kuali obat. Xiao Yan merajut alisnya. Dia tidak berharap bunga hantu wajah ini menjadi seaneh ini. Namun, terlepas dari betapa anehnya itu, tidak berdaya untuk menolak api surgawi. Sebuah pikiran melintas di benak Xiao Yan dan Dou Qi menutupi kedua telinganya, mengisolasi tangisan bayi saat itu. Dia mengepalkan tangannya dan suhu api tiba-tiba melonjak. Dengan kenaikan besar dalam suhu api, uap hitam yang dipancarkan dari bagian dalam ghost face flower dengan cepat menjadi lebih redup. Pada akhirnya, itu benar-benar menghilang. Setelah kehilangan perlindungan uap hitam, ghost face flower segera layu. Wajah manusia juga berangsur-angsur menghilang. Sekitar 10 menit kemudian, bunga itu akhirnya pecah dan berubah menjadi tumpukan bubuk hitam gelap. Xiao Yan tidak segera menarik api setelah bubuk itu muncul. Sebagai gantinya, dia memanggang tumpukan bubuk ini selama beberapa waktu sampai itu mengungkapkan kilau dingin. Baru saat itulah sebuah pikiran melintas di benaknya. Sekelompok api melilit bubuk hitam gelap dan meninggalkannya tergantung di salah satu sudut kuali obat. Xiao Yan mengambil buah berwarna merah seukuran kepalan tangan setelah selesai menyempurnakan ghost face flower ini. Gelombang demi gelombang padat, udara dingin keluar dari buah. Buah Demon Revival Jiwa, buah aneh ini sangat bermanfaat untuk pelatihan kekuatan spiritual. Kual, sepertinya saya perlu menyiapkan sedikit lebih banyak di masa depan untuk situasi tak terduga. Mata Xiao Yan menyapu buah berwarna merah itu, dia menjentikkan jarinya dan melemparkannya ke dalam kuali obat. Sementara Xiao Yan melanjutkan penyempurnaan pil obat, bahan obat yang ditangguhkan di udara secara bertahap dilemparkan ke dalam kuali obat. Xiao Yan sangat berhati-hati dalam memperbaiki pil ini karena dia tahu bahwa jika penyempurnaan pil yin yang hidup jiwa ini gagal, masalah kebangkitan Tian Huo Zunze akan tertunda untuk jangka waktu tertentu. Di hadapan musuh besar yang turun ke atas mereka, mereka tidak lagi punya banyak waktu untuk menyianyiakan. Dokter peri kecil dan yang lainnya tinggal 100 meter jauhnya sementara Xiao Yan sedang memurnikan pil, tidak ada yang mengeluarkan suara sedikitpun, takut mereka akan mengganggu perbaikan pilnya. Selain itu, semua binatang buas dalam radius 1000 meter dari lembah kecil itu diusir atau dibunuh oleh dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze melalui segala macam cara. Mereka melakukan peran mereka sebagai pelindung dengan cukup baik. Waktu berlalu dengan cepat sementara Xiao Yan melakukan retret untuk memperbaiki pil ini, dua hari berlalu dalam sekejap mata. Daerah di sebelah selatan Valengat Stream, tempat binatang kalajengking naga racun langit tinggal saat itu, benar-benar sepi karena binatang kalajengking naga racun langit telah dihabisi oleh kelompok Xiao Yan. Pada saat ini, itu benar-benar sepi, itu tidak lagi tertutup uap racun seperti dulu. Benteng batu besar itu tampak sangat kosong. Itu tidak lagi memiliki aura dominan yang ada ketika binatang kalajengking naga racun langit berada di dalamnya. Gelombang suara angin yang deras muncul 1000 meter dari benteng batu. Sesaat kemudian, banyak sosok putih muncul di tanah datar di luar benteng batu. Penatuasi, riak energi yang kita rasakan dua hari yang lalu seharusnya berasal dari tempat ini, tatapan sesepuh menyapu sekeliling benteng batu sebelum dia dengan hormat berbicara kepada lelaki tua di samping, yang memegang tongkat ular. Tidak ada lagi aura di tempat ini, pria tua yang dipanggil sebagai penatuasi memalingkan matanya pada benteng batu ketika dia samar-samar berkomentar. Dari yang aku tahu, ini seharusnya menjadi wilayah kalajengking langit, dikelola oleh binatang kalajengking naga racun langit yang telah mencapai kekuatan dozong bintang 8. Namun, dari kelihatannya sekarang, seorang lelaki tua lainnya mengerutkan kening dan mengungkapkan apa yang dia ketahui. Binatang kalajengking naga racun langit, Outsi menyipitkan matanya dan perlahan berkata, tempat ini memiliki aura sisa mayat, jika saya menebak dengan benar, orang itu seharusnya sudah dibunuh. Apa, orang itu memiliki kekuatan bintang 8 dozong? Bahkan dalam aliran dewa yang jatuh ini, itu adalah salah satu dari sedikit keberadaan seperti itu. Siapa yang bisa membunuhnya? Orang-orang yang tersisa berseru setelah mendengar ini. Selain aura mayat, ada jejak di tanah yang menunjukkan bahwa itu telah dipanggang pada suhu tinggi. Jelas, itu adalah seseorang yang memiliki kendali api yang besar. Dari jiwa-jiwa yang tersisa dari para murid lembah sungai es saat itu, aku menemukan bahwa ada seorang pemuda di antara mereka yang mengendalikan semacam nyala api yang sangat kuat. Jika saya menebak dengan benar, ini seharusnya dilakukan oleh kelompok itu. Tua si mengambil rumput dan dengan lembut menjepit bilahnya, rumput berubah menjadi debu ketika dia melakukannya. Dilakukan oleh kelompok itu, mereka sekuat ini, ekspresi dari tiga tetua berpakaian putih yang tersisa berubah. Itu adalah bintang delapan Daozong. Mereka dapat dengan mudah membunuh Bingfu dan dua lainnya. Apa yang mengejutkan dari mereka bisa bertarung dengan Daozong bintang delapan? Tetua si samar-samar tersenyum. Dia perlahan berdiri dan mengalihkan pandangannya ke utara dari Fallen God Stream. Wajahnya yang keriput menunjukkan senyum yang aneh. Namun, udara masih memiliki aura sisa dari binatang kalajengking naga racun langit. Kemungkinan mereka mengambil inti monsternya. Kita harus dapat menemukannya jika kita mengikuti aura ini. Tetua si sangat bijak, tiga lelaki berpakaian putih dan tua itu bersuka cita dan memujinya dengan hormat ketika mereka mendengar kata-katanya. Tetua si secara acak melambaikan tangannya. Dia mencengkeram tongkat ular berjalan dan perlahan berjalan ke utara Fallen God Stream. Tawa samar perlahan dipancarkan darinya. Aku benar-benar penasaran dengan kelompok orang ini. Tidak hanya mereka telah menampung wanita racun tetapi mereka juga datang ke sini untuk membunuh binatang kalajengking naga racun langit ini tanpa alasan. Hahaha, tidak buruk. Tiga lelaki tua di belakang saling berhadapan. Mereka langsung tertawa dingin. Mereka benar-benar tidak tahu apakah kemalangan atau kehormatan orang-orang itulah yang membangkitkan minat tetuasi. Mereka yang menyinggung lembah sungai es tidak akan berakhir dengan baik. Orang-orang ini akan berakhir menyedihkan dan cerita pun bersambung. Terima kasih yang sudah dengerin mimin dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.